Ini kayaknya dia menurunkan sesuatu dari atas, menurunkan alat, apa itu namanya, kantong plastik. Sebuah video memperlihatkan modus pungutan liar di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara viral di media sosial. Dalam video terlihat sebuah kantong kresek berwarna hitam menggantung di sebuah tali. Perekam menyebut kantong kresek berwarna hitam itu diturunkan untuk pakai simpan uang pungli dari sopir truk. Menurutnya, uang pungli itu dipakai untuk bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok. Video tersebut menjadi viral dalam waktu singkat. Video pungli dengan modus kantong kresek hitam tersebut sudah ditonton lebih dari 150 ribu kali. Menurunkan alat, apa itu namanya, kantong plastik. Terus ya, ini sopirnya lagi mempersiapkan uang untuk dikasih. Kita ngumpet sedikit di sini ya. Ini kreseknya lagi turun ya. Ya, nggak akan bongkar kalau kreseknya nggak dimasukin uang. Nah, ini liatin. Masuk, set. Nah, kasih duit, kasih duit. Kasih duit, set. Nah, begitu modusnya. Modusnya begitu. Baru nanti lari ke atas. Set. Nah, nanti kalau udah diambil sama operatornya, baru dia nanti mau bongkar. Begitu modusnya, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.